Kita mau ke kebun jeruk Sekarang aku mau panen jeruk Kita udah tiba di kebun jeruk Mau makan jeruk sepuas Di Jepang ada sebuah aktivitas yang disebut dengan Mikang gari Mikang gari adalah sebuah aktivitas memetik jeruk Yang biasa dilakukan di musim gugir Mikang berarti jeruk dan gari berarti memetik Di Jepang harga jeruk agak lumayan mahal loh guys Jadi di kesempatan kali ini aku berkunjung Ke salah satu kebun jeruk yang ada di Jepang Di sini kita bisa petik langsung Di lahan yang sangat luas Makan jeruk sepuasnya dan juga bisa dibawa pulang loh guys Dengan harga yang lebih murah dari biasanya Setelah membayar biaya masuk Kita akan diberikan keranjang kecil dan gunting untuk memetik jeruk Jeruk Jepang adalah salah satu buah yang paling populer di negara Jepang Dan banyak pengunjung mulai dari murid taman kanak-kanak Hingga grup wisatawan yang datang untuk memanen buah ini Berarti ini satu bawa dulu Ya itu loh botol Tempatnya Coba tempat sampah Ya udah lah tarusin dulu Dibanyain jatoh-jatoh ya Sayang kali Jepang Jeruk Jepang mudah dipetik dan dikupas Serta memiliki kesimpangan rasa asam dan nanis yang sempurna Hasil panen yang kita petik di kebun ini Dapat dibawa pulang dengan biaya 700 yen per kantong plastik besar Kepanen jeruk dulu ya Tapi aku gak paham loh yang mana yang manis Yang manis gak ya Gak tau Gak ahli Jepang 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 1946 Banger Jepang Jepang Jan Jepang Hul Di Jepang, selain jeruk, banyak buah berbeda yang dapat dipetik di berbagai wilayah sepanjang tahun. Buah jeruk merupakan buah yang musiman, jadi tidak berbuah setiap waktu, sehingga aktivitas mikanggari ini hanya bisa dilakukan tergantung musimnya. Jeruk adalah buah pokok pada musim gugur, sehingga aktivitas mikanggari di Jepang atau aktivitas memetik jeruk di Jepang dapat dilakukan dari akhir Oktober sampai dengan Januari. Karena pohonnya yang sangat pendek, jadi sangat mudah untuk memetiknya, sehingga anak kecil pun bisa menikmati wisata aktivitas mikanggari ini. Agustin, banyak panennya. Tentu masanya, cuma panen segini ya? Tidak banyak, karena masih pagi. Belum sarapan. Orang-orang pada panen jeruk kita duduk di sini. Hasil panenan kita, tara, cuma 4 biji. Kenapa kita tidak panen, Gus? Karena masih pagi, kayaknya perutnya belum siap bersahabat untuk makan yang asem-asem. Asem, asem, asem. Oke guys Sekian dulu wisata aktivitas Mikanggari kali ini Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan komen Dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga ya Supaya kalian semua gak ketinggalan video-video terbaru dari aku berikutnya Oke bye bye Sampai ketemu di video berikutnya